Inilah sejumlah video dugaan pelanggaran pilkada di Kota Medan yang viral di media sosial. Dalam salah satu video terlihat seorang warga melakukan pencoblosan pada lebih dari surat suara yang dibutuhkan. Sedangkan pada video lainnya, sejumlah warga protes pada KPPS karena nama tiga anggota keluarganya dalam daftar hadir telah ditanda tangani orang lain. Mereka menduga hak suara mereka telah digunakan oleh orang lain. Dua video itu menjadi masukan dan temuan sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang di enam tempat pemungutan suara di Kota Medan, Sumatera Utara. Pemungutan suara ulang akan digelar pada Kamis 5 Desember di enam TPS yang ada di enam kelurahan serta enam kecamatan di Kota Medan. Pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan wali kota dilakukan di TPS 07 Kelurahan Seirengas 2 Kecamatan Medan Area, di TPS 04 Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, TPS 44 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, TPS 01 di Kelurahan Sukadamai Kecamatan Medan Polonia, dan TPS 02 Kelurahan Seirengas 1 Kecamatan Medan Kota. Sedangkan di TPS 10 Kelurahan Siterejo II Kecamatan Medan Amplas akan menggelar pemungutan suara ulang untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan saja. Kendalanya adalah petugas di TPS, KPPS, mungkin karena mereka bekerja, kemudian juga mungkin ada semacam traumatis, ketakutan, karena ini menjadi sebuah kajian dan ada kesalahan di TPS yang dilakukan oleh petugas-petugas KPPS, sehingga kami mencoba untuk mengkomunikasikan kepada KPPS lebih dahulu untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan PSU, namun apabila nanti memang tidak dapat dilakukan komunikasi dengan baik kepada petugas di TPS, KPPS, maka KPK Kota Medan akan mengambil sikap untuk memperbantukan atau menugaskan PPS dan PPK menjadi petugas KPPS. Sementara itu, Bawaslu Kota Medan membenarkan adanya rekomendasi dari jajarannya di enam panitia pengawas kecamatan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Temuan adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemungutan suara pilkada menjadi bahan rekomendasi. Temuan pelanggaran berupa adanya pemilih yang mencoblos pada lebih dari satu surat suara yang berhak ia gunakan, dan temuan lainnya karena adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali di TPS berbeda. Yang pasti kita kan menunggu hasil dari temuan kawan-kawan di kecamatan karena itu sudah tingkat rekapitulasi di kecamatan. Jadi hasil dari pemeriksaan mereka dan kajian mereka akhirnya dari 21 kecamatan, enam kecamatan memberikan rekomendasi kepada PPK terhadap enam TPS masing-masing satu kecamatan, yang enam kecamatan tadi itu satu TPS. Ini adalah rekom dari kawan-kawan kita kecamatan, panuas kecamatan kepada PPK sehingga kita meneruskan rekomendasi kawan-kawan ini kepada pihak KPU Kota Medan agar ditindaklanjutin. KPU Medan memastikan pada pemungutan suara ulang digelar 5 Desember bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara yang tidak siap akan digantikan oleh PPS atau PPK. Agus Supratman, Ayat Sudrajat, Medan, Sumatera Utara.